Intro Langsung aja kalau begitu kita masuk ke round 3 Langsung aja tim biru menuju ke play area Untuk question wall yang pertama Tim biru nih yang main Kita lihat ya Spiel the wall Nah Oke Hati-hati guys Hati-hati guys Wah gimana kapten Aku salah liat questionnya aku kira tambah ternyata kali Tapi tadi yang mengarahkan dan tau jawabannya pertama siapa sih Aku kira tambah 5 sama kita Kamu masih gitu Kamu masih gitu Aku sih berharapnya Badan Siva itu bisa nembus gitu Aku gak bisa woy Yang mana teman tadi siapa? Aku Aduh sayang banget ya kita lihat dulu aksi mereka deh Ini dia reflet Sekilas sih ada harapan buat tim biru nih Siapa tau bisa berhasil melewati question wall Tapi sayang banget Ngitungnya kelamaan Jadi aja wallnya keburu deket Dan tim biru pun gelagapan pemirsa Ujung-ujungnya tebak-tebak buah manggis tuh Pakai peeling aja nembak jawabannya Padahal kalau dihitung dengan seksama Jawabannya 23 kak Kenapa jadi 12 sih? Aduh maaf ya Belum ada tambahan poin nih buat tim biru Aduh gak apa-apa it's okay guys ya Masih ada kesempatan lain Kita kasih semangat dulu dong mereka mendapatkan nilai lo Nah sekarang giliran tim merah nih Tim merah sudah siap ya Question wall kita harus dijawab Langsung menuju ke play area Langsung kita lihat aksi mereka Inidia spill the world Adikasih guys Adikasih guys Wow 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 Wah, lu emang jago ngitung pisang ya? Makasih ya doa ya. Biasa belajar pisang nih. Saya lagi diet makan pisang. Lagi diet makan pisang puluh banget loh. Gila ini cepet banget ngitungnya dan bener loh jawabannya ternyata ini jawabannya. Ada 16. Oke, kita lihat dulu deh air replaynya. Ini dia air replay. Kali ini tantangan buat tim merah lebih simple. Kebangetan ya kalau sampai salah hitung berapa jumlah pisang yang ada. Tapi cuma Alfredo tuh yang hitung. Lihat tuh, komat kamit gitu. Yang lain malah anteng banget. Pasti karena dia tuh kapten ya. Jadi wajar dong kalau cuma dia yang hitung. Begitu tahu jawabannya, Alfredo langsung heroik banget. Melindungi timnya supaya bisa lolos. Wah, keren banget. Hebat. Berarti mereka mendapatkan poin 30. Oke. Oke, kecepatan berpikir sudah. Sebentar lagi kita bermain dengan sesuatu yang berbeda. Tapi boleh dong kasih semangat tim biru juga dong guys. Kita mainkan double speed. Kita akan bermain dengan double speed ya. Dan yang bermain adalah tim yang nilainya lebih kecil dulu ternyata. Jadi kali ini tim biru yang akan duluan bermain. Papel langsung, papel langsung. Gak apa-apa ya guys. Kita kasih semangat dulu ya tim biru. Oke, silahkan menuju ke play area. Oke, tantangan untuk ketiga tim yang sudah ada di play area. Langsung kita lihat. Ini dia, spill the wall. Ini dia lubangnya. Oke, hati-hati. Pelan-pelan. 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 Hati-hati. Hati-hati. Ya, lewat. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, oke. Kita selamatkan dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Keren. Mara keren. Keren banget banget. It's okay, Mara. Eh, yang terpenting itu kamu udah berusaha tadi. Dan aksinya tuh kece, ya gak? Ya gak? Semangat, ya kan? Kita lihat dulu ya aksinya. Ini dia, replay. Haduh, agak deg-degan ya waktu ngirim tim biru ke play area. Bisa gak nih mereka naklukin wall dengan kecepatan dua kali lipat lebih cepat? Ngelihat semangatnya sih, boleh juga nih tim biru. Apalagi pas nyocokin pose di wallnya. Keren. Cuma sayang banget tuh, ada yang kurang nunduk dikit, Kak. Jadi aja kepentok sama wallnya. Eh, ya ternyata badannya juga kena wall. Ya, keceplung lagi. Dan ya, rusak lagi deh wallnya. Sayang banget, tim biru mendapatkan nilai nol. It's okay, it's okay, it's okay. Sekarang kita lihat tim merah nih. Tim merah udah siap belum? Double speed ya, langsung ke tuju play area. Oke, semoga bisa lewat lolos dan mendapatkan 30 poin. Langsung kita lihat asing mereka. Spiel the wall. Ayo. Apakah bisa lewat? Wow. Coba-coba kesini, guys. Coba peran banget. Luar biasa sekali. Luar biasa kan? Bagaimana tadi perasaan yang melewati wall ini? Pokoknya kita mau terima kasih kepada fans kita. Karena tanpa mereka kita ga ada disini. Oke kita mau minta suara tim merah. Wuuuuh. Tanpa kalian kita ga bisa disini. Mereka, mereka, mereka tenang banget. Tenang banget ya. Mereka ga panik. Ternyata segampang itu sombong. Waduh. Agak cumalah ya. Tapi kalo kita liat emang masih kering sampe sekarang ya pak ya. Oh iya. Selamat sampe sekarang masih kering loh. Wah ini tuh. Waterproof. Coba kita liat dulu aksi mereka. Ini dia. Replay. Brrrr. Nah, nah juara nih tim merah. Udah bisa tenang pas ngadepin wall. Udah punya strategi sendiri-sendiri untuk menghadapi wallnya. Apalagi Aziz tuh. Meskipun sempet maju satu kakinya. Tapi pas wallnya lagi lewat, balik lagi ke play area. Itu yang bikin wallnya bocel lumayan gede. Aduh, sayang banget guys. Kita diskon ya poinnya. Memang harus diakui mereka keren sekali penampilannya ya. Tapi ada beberapa kekurangan disitu tadi ya. Sempet ada yang lewatin play area sedikit. Terus satu lagi. Wallnya rusak guys. Gede banget. Jadi mereka hanya mendapatkan 25 poin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Oke kalau begitu. Sekarang kita mau liat nih ya. Skor yang berhasil dikumpulkan oleh kedua tim kita. Tim biru mendapatkan 10 poin. Tim merah 80 poin. Nah ya fordi lemOUGH. Tim merah. Tim merah. Tim merah. Tim merah. Tim merah. Tim merah.